selamat menikmati seperti itu tapi kalau kita lihat dari sejarahnya sedang pengantin ya sekilas ya seperti pengantin gitu aja tapi sebetulnya nilai filosofinya tinggi tapi biasanya di dekat-dekat sumber seperti ini itu zaman dulu itu ada pemukiman kuno atau keberadaban sangat kuno dan disini suaranya agak terganggu itu loh karena suara musik heller atau orang merontok pagi itu begitu jadi sumber pengantin ini ini ternyata itu dibuat itu loh dibuat mainan dibuat apa? blue round karena sekarang sumber ini sudah apa? situs ini sudah menjadi tempat wisata ya mungkin zaman dulu ini masih angker nah disini ada tulisan sumber pengantin cuma sekarang sudah menjadi tempat wisata lainnya ada tulisan sumber pengantin jadi disini juga kita jumpai ada warung-warung dan ada bekas daripada perahu-perahu ya mungkin dulunya ini dibuat tempat wisata oh saya jumpai disini ada papan ada papan mungkin itu keterangan dari situs ini mungkin ya seperti ini situs sendang pengantin kita minta disini dibuat itu ya dibuat anak-anak anak-anak itu loh anak kecil-kecil blue round kalau bahasa jombangnya itu blue round kalau bahasa indonesianya kan berenang padahal berenang itu belum tentu berenang ini kan berjalan anak-anak ini gak berenang tapi berjalan jadi yang pas itu bahasa jawa itu blue round seperti ini dan kita lihat di sekelilingnya sumber pengantin saya akan tanya sama ini warga yang dekat disini mas selamat sore mas selamat sore ini sendang apa mas ini sumber pengantin tempatnya di desa desa sumber pengantin itu wilayah mana mas ini wilayah Jogoroto nah ini mas ya saya lihat disini dibuat apa mandi ini apa dulunya itu sakral atau atau memang zaman dulu ini tempat wisata mas dulunya ini zaman Belanda ini dimanfaatkan dibangun buat sumberan buat pemandian namanya jadi zaman dulu itu dibangun sama Belanda ya mas ya tapi mungkin sebelum zaman Belanda itu ada yang nebetua lagi mas mungkin ya mungkin ini sumberan ya mungkin ini sumberan yang dulunya itu terlalu apa ya lebat airnya jadinya dibendung kayak ini semacam ini dimanfaatkan untuk pengairan di era Belanda mas ya ya di era Belanda ini sumber pengantin sumber pengantin namanya mas ya ya sumber pengantin ya terimakasih mas ya oke nah ini tadi saya sudah tanya-tanya sama warga yang dekat dengan sini sejarahnya jadi seperti yang kita lihat bersama ya tadi ya sumber pengantin ini dibangun di era Belanda untuk tujuannya ini untuk tujuannya itu mengairi tanaman tebu seperti itu nah ini saya tanya mas ya mas rumahnya mana mas rumahnya mana harus dari sini mas ya mas dekat sini ya nah sampai disini apa mas lagi mandi-madi gitu ya temannya banyak mas ya temannya banyak tempat tempat tapi disini berarti dari kelompok lain banyak mas tanya nih banyak di sumber pengantin kondisinya seperti ini dan disini itu kita jumpai banyak itu loh warung-warung di sini cuma saya sedikit terganggu Karena ada itu perontok, kalau orang Jombang menyebutnya perontok padi. Dan saya tadi melihat ada papan. Seperti ini. Ini sudah sore ya, tapi banyak anak-anak ABG-ABG ini yang main ke sini. Karena ini wisata gratis. Tapi mandi tinggal mandi. Seperti itu. Wisata Tumber Pengantin. Nah ini agak keunikan ya. Ini ayo, yang tangannya itu pegang apa. Ternyata ini anak itu loh. Anak-anak pang. Ternyata ini anak-anak pang. Masih kecil-kecil sudah. Sudah rokok. Banyak anak-anak pang. Di sini kita lihat sudah berhenti mesin perontok. Sumber Pengantin. Ini bekas apa ini namanya? Perahu? Oh ini barusan aja Pak. Barusan aja? Iya, barusan. Bagaimana mencukurnya? Terima kasih. Terima kasih.